Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Saudara Surya Palong Dan rombongan dengan unsur-unsur pimpinan dari Nasdem Kita sebenarnya sabat lama Jadi pertemuan berjalan dengan sangat baik Tapi saya harus sampaikan bahwa Saya sangat menghargai karena Pak Surya Palong Termasuk salah satu yang Paling pertama ya Untuk mengucapkan selamat atas Diterimanya mandat dari rakyat kepada Pasangan calon 02 Kemudian langkah-langkah selanjutnya Komunikasi telah berjalan terus-menerus Secara intensif Antara Pak Surya Palong Antara Rekan-rekan yang ditunjuk oleh beliau Dan dari pihak kami Dari Parti Gerindra Pertemuan dan komunikasi yang intens Dan yang cukup produktif Sehingga hari ini Tadi Terjadi suatu Bisa dikatakan Pertemuan yang efektif Yang produktif Kita sepakat Bahwa kita akan kerjasama Untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia Kekuatan Semua kekuatan yang bisa Bergabung untuk Bekerja untuk rakyat Memberi suatu Pemerintahan yang kuat Dan efektif Di tengah Dinamika dunia Sangat Dinantikan oleh rakyat kita Saya kira itu dari saya Jadi Terima kasih Pak Surya Terima kasih Nasdem Kita sangat gembira Saudara Bersama kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera Untuk kita semuanya Tentu Buah kehormatan bagi saya Telah diterima demikian hangat Dan baik Dalam dua kapasitas Yang pertama adalah Yang pertama adalah sebagai Presiden terpilih Kalikus ketua umum di DPP Gerindra Kedua sebagai sahabat lama Dua hal inilah yang memungkinkan Terjadinya pembicaraan Yang begitu terbuka Dalam suasana yang penuh hangat Hingga tidak ada batasan apapun Di antara pertemuan tadi itu Antara kami berdua Dan didampingin oleh kawan-kawan semuanya Baik dari Gerindra maupun Nasdem Semuanya bermuara pada satu kesimpulan Indonesia sebagai negara besar Teruslah tetap mampu Menjaga sebuah episode Perjalanan kehidupan kebangsaan kita Seperti apa yang telah diamanahkan Oleh para pendiri bangsa ini Agar pengisian kemerdekaan yang kita Telah milikin ini Tidak boleh berhenti di tempat Apalagi mundur ke belakang Sisi lain kita juga melihat Dari waktu ke waktu Kita memiliki juga dimensi Permasalahan yang begitu kompleks Dalam kehidupan kebangsaan kita Karena memang kita Satu sisi bersyukur Ini negara besar Dengan seluruh Sumber daya kekayaan alam yang kita milikin Jumlah masyarakat dan penduduk yang kita milikin Semuanya memberikan konsekuensi Kepada kita Bahwa saya mata dunia Melihat Indonesia Bagi satu hal yang Barangkali Masih cukup menarik Untuk bisa menjadi sesuatu Yang bersesuai dengan Keinginan interest mereka Artinya kita tidak bisa Tidak harus mengakui Kita hidup dalam globalisasi Masyarakat dunia internasional Dengan kompleksitas Yang kita hadapin Dari berbagai Permasalahan yang kita milikin Itu membutuhkan Spirit perjuangan kita bersama Untuk mempersatukan Seluruh potensi dan kekuatan Elemen yang kita milikin Nah Saya berulang kali Barangkali saya sudah masih ingat Pemilu Alah merupakan Suatu amanah Konstitusi Berdasarkan sistem demokrasi Yang kita milikin Tapi tidak ada artinya Pemilu saya katakan Kalau itu Berakhir Hanya untuk kerusakan Hidupan kebangsaan kita Nah kita bersyukur kali ini Pemilu yang kita Telah laluin bersama Dengan seluruh dinamika Yang telah kita laluin bersama Seperti apa yang dikatakan Berulang kali juga oleh Mas Prabowo Akhirnya mengantarkan kita Bisa lebih tenang Mensyukurin hasil pemilu Dengan seluruh Dialektika romantika Yang telah kita laluin bersama Proses demokrasi berjalan Dengan berbagai Katakanlah suka dan duka Kita ingin mengakhirin Permasalahan pemilu ini Sudah selesai Sekarang tugas kita bersama Bagaimana Berjalan ke depan Untuk membangun negeri ini Sementara dinamika Dan tantangan dunia Kepada kita Sudah jelas Tidak bisa kita lepaskan Begitu saja Jadi kami semua Berkesimpulan Spirit Semangat Keikhlasan hati Jiwa besar Para elit-elit bangsa ini Itu adalah Merupakan modal utama Yang kita butuhkan Nah berangkat dari sinilah Kenapa saya katakan Nasdem Hari ini menyatakan Kembali menegaskan Bukan hanya yang pertama Menukung pemerintahan Baru di bawah kemungkinan Bapak Prabowo Subianto Dan Mas Gibran Kita tentu berharap Agar jalannya administrasi Pemerintahan ke depan ini Dengan dukungan yang diberikan oleh Berbagai komponen Dan Seluruh kekuatan Institusi partai-partai politik Yang ada di negeri Insya Allah Kita akan mampu memberikan Sesuatu yang jauh lebih hebat Dan berarti Untuk tetap Melihat Indonesia Dengan optimisme ke depan Artinya Sekali lagi saya katakan Kita siap untuk memberikan Dukungan sepenuhnya Ya kan Kepada Pemerintahan baru Di bawah kemungkinan Pak Prabowo Subianto Dan Mas Gibran Terima kasih Saudara-saudara semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih